Selamat malam pemirsa puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Kolaka, Sulawesi Tenggara terbakar. Belum dipastikan adanya korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi saat warga tengah bersantai di Minggu siang. Tiba-tiba kepulan asap membumbung tinggi dan membakar sebuah rumah. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar rumah lainnya. Lima unit mobil pemadam kebakarakan untuk memadamkan api, warga pun tularkan api dengan alat seadanya. Selain itu warga nyamankan barang-barangnya ke tempat yang aman dari lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah dua jam kemudian. Sekitar 20 rumah yang terbuat dari papan kayu hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.